Intro Halo kawan-kawan selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada pagi hari ini teman-teman saya akan Membahas 80 Calon anggota DPR Dari Partai Bulan Bintang Ini mendeklarasikan Mendukung Prabowo Subianto Sandaga Uno pada Pilpres 2019 Ini sangat berbeda dengan Pernyataan Yusril Isha Mahindra Yang mendukung Jokowi Dodo Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 Kalau kita lihat ke belakang Kenapa Yusril Isha Mahindra Ini mendukung Jokowi Ma'ruf Amin Ini kita lihat Awal-awalnya ketika Yusril Isha Mahindra Ditemui oleh tim TKN Tim sukses dari Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Yaitu Erik Thohir Yang meminta Yusril Isha Mahindra Menjadi pengacara Dari Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Di Pilpres 2019 Akhirnya Tawaran dari Erik Thohir itu diterima Oleh Yusril Isha Mahindra Dan pada akhirnya Yusril Isha Mahindra Memenuhi Ajakan dari Erik Thohir Untuk menjadi pengacara Jokowi Nah pada Kesempatan ini Teman-teman Mulailah terjadi Pergolakan Isu Yang berada di Partai Bulan Bintang Kenapa Ketua Umumnya Yang dulu Kritis Dulu Mengkritisi Pemerintah Jokowi Sekarang Berbalik arah 380 derajat Malah mendukung Jokowi Dodo Kalau dulu Kritis Sekarang Malah mendukung Ini Menjadi peran Yang antagonis Bagi seorang Yusril Isha Mahindra Kalau teman-teman Ingin tahu Jejak digitalnya Ini bisa mencari Atau search Di Youtube Atau di Google Tentang Yusril Isha Mahindra Yang mengkritisi Pemerintahan Jokowi Itu sudah banyak sekali Jejak digitalnya Dan inilah Portret dari Pemimpin kita Yang dulu Mengkritisi Sekarang Mendukung Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Pada Pilpres 2019 Yang menarik Teman-teman Dari 80 Bakal calon Legislatif Dari Partai Bulan Bintang Yang mendukung Prabowo Sandi ini Cukup mengebohkan Karena ini Bertolak belakang Dengan Keputusan Dari Partai Bulan Bintang Yang sudah Mendeklarasikan Secara Organisatoris Bahwa Partai Bulan Bintang Itu mendukung Jokowi Jadi Keputusan Rapat Pleno Mayoritas Pada tanggal 19 Januari 2019 Ini Partai Bulan Bintang Mendukung Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Jadi Secara Organisasi Keputusan DPP Dengan Rapat Plenonya Itu Partai Bulan Bintang Pimpinan Yusil Isamahindra Ini mendukung Jokowi Ma'ruf Amin Tetapi Yang menarik Teman-teman MS Kaban Selaku Ketua Dewan Suro Partai Bulan Bintang Ini tidak Mendukung Keputusan Yusil Maupun Keputusan Partainya Malah MS Kaban Ini mendukung Prabu Subianto Sandega Uno Pada Pilpres 2019 Jadi Kalau Ketua umumnya Partai Bulan Bintang Mendukung Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Tetapi Ketua Dewan Suro MS Kaban Mendukung Prabu Sandega Uno Pada Pilpres 2019 Kemarin Teman-teman Tanggal 26 Januari 2019 Ini Ketua Dewan Suro MS Kaban Bersama Dengan 80 Bacalak Partai Bulan Bintang 80 Anggota Calon Legislatif Partai Bulan Bintang Ini Mendeklarasikan Untuk Mendukung Prabu Subianto Sandega Uno Deklarasi Ini Dilaksanakan Di Aula Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Dalam Deklarasi Tersebut MS Kaban Menyatakan Membulatkan Tekad Mendukung Keputusan Ijetima Ulama Dalam Ijetima Ulama Itu Para Ulama Membuat Keputusan Bahwa Dalam Pilpres Nanti Yang Diusung Adalah Prabu Subianto Sandega Uno Nah Deklarasi Tersebut Diikuti Oleh 80 Calon Anggota Legislative Yang Semuanya Sepakat Bulat Mendukung Keputusan Ijetima Ulama Yang Memberikan Keputusan Mendukung Prabu Sandi Ini Teman-teman Yang Menjadi Perhatian Masyarakat Kenapa Dalam Satu Partai Islam Seperti Bulan Bintang Ini Mendukung Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Kalau Dilihat Dari Rekam Cicak Digitalnya Ini Pernyataan-pernyataan Dari Yusil Isha Mahindra Ini adalah Mengkritisi Pemerintahan Jokowi Banyak Rekam jejak Dari Yusil Isha Mahindra Yang mengkritisi Pemerintahan Jokowi Tetapi Entah Kenapa Persoalannya Apa Maunya Apa Kemudian Niatnya Apa Sehingga Menyebabkan Yusil Isha Mahindra Mendukung Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Kemudian Teman-teman Dalam rapat Koordinasi Nasional Partai Bulan Bintang Yang kemarin Diadakan Di Ancol Pada tanggal 27 Januari 2019 Dalam rapat Koordinasi tersebut Yusil Menyampaikan Kepada seluruh Kader Seluruh Calak Partai Bulan Bintang Dia Menyatakan Menghargai Keputusan Dari 80 Calak Yang mendukung Prabowo Subianto Sandiaga Uno Yusil Menyampaikan Kita Hormati Keputusan Bacarak Tersebut Kenapa Kita Hormati Karena Itu Keputusan Pribadi Bukan Keputusan Partai Kalau Keputusan Partai Sudah Bulat Karena Sudah Ada Keputusan Dari DPP Untuk Mendukung Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Nah Disinilah Keputusan Yusil Untuk Saling Menghormati Menghargai Keputusan Masing-masing Termasuk Saling Menghormati Terhadap Keputusan Ketua Dewan Majelis Suro DPP Partai Bulan Bintang Yaitu MS Ka'ban Yang Mendukung Prabowo Sandi Dan Yusil Memang Tidak Bisa Untuk Menghalangi Bacarak Yang Mendukung Prabowo Juga Termasuk Tidak Bisa Menghalangi Keputusan Pribadi Dari Ketua Dewan Suro Partai Bulan Bintang Yaitu MS Ka'ban Ini Kita Saling Hormati Saling Menghargai Agar Dalam Partai Bulan Bintang Ini Tidak Ada Perpecaan Tidak Ada Kehebohan Yang Terjadi Dalam Partai Bulan Bintang Jadi Semua Diatur Bagaimana Saling Menghormati Yang Mendukung Prabowo Silahkan Yang Mendukung Jokowi Juga Silahkan Apalagi Yang Mendukung Jokowi Ini Seharusnya Menjadi Sebuah Keharusan Dari Seluruh Kader Partai Bulan Bintang Untuk Mendukung Jokowi Karena Ini Keputusan Dari Partai Dan Kalau Kita Lihat Teman Teman Partai Bulan Bintang Ini Sebenarnya Elektoralnya Cukup Rendah Dulu Pada Waktu Pemilu 2014 Partai Bulan Bintang Ini Tidak Lolos Dalam Senayan Karena Elektoralnya Itu Di bawah 1% Dan Sekarang Dengan Daya Upaya Awalnya Tidak Bisa Diterima Partai Bulan Bintang Ini Menjadi Peserta Pemilu Di 2019 Karena Yusril Isamahita Berjuang Di Pengadilan Akhirnya Keputusan Dari KPU Memperbolehkan Mengizinkan Dan Mendata Partai Bulan Bintang Ikut Dalam Pemilu Ini Kalau Kita Lihat Grafik Dari Partai Bulan Bintang Elektoralnya Sangat Rendah Dan Menurut Pendapat Saya Di Pemilu 2019 Ini Saya Pikir Tidak Jauh Beda Karena Untuk Masuk Senayan Ini Ambang Batasnya Harus Di Atas 4% Padahal Yusril Isamahindra Partai Bulan Bintang Itu Dalam Pemilu Sebelumnya Ini Tidak Bisa Masuk Dalam Senayan Karena Ambang Batas Di Bawah 1% Untuk Mencapai 4% Itu Luar Biasa Sekali Perjuangannya Lalu Apa Yang Dijual Partai Bulan Bintang Mendukung Jokowi Dodo Kalau Jualannya Dari Partai Bulan Bintang Di Pemilu Ini Adalah Anti Toleransi Anti NKRI Anti Kepindekaan Anti Pancasila Kayaknya Tidak Cocok Karena Partai Partai Bulan Bintang Partai Islam Jadi Kalau Jualan Jualan Seperti Cocoknya Di PDI Perjuangan Kemudian Nasdem Perindu Dan Sebagainya Ini Bisa Jualan Jualan Seperti Itu Kalau Jualannya Seperti Dulu Mengkritik Jokowi Dari Partai Bulan Bintang Ini Sudah Tidak Laku Salah Satunya Jualan Partai Bulan Bintang Adalah Mendukung Program Program Jokowi Tetapi Jejak Digital Dari Yusril Isamahindra Ini Tidak Bisa Dibohongi Karena Dia Mengkritisi Pemerintahan Jokowi Jadi Saya Pikir Ini Akan Menyulitkan Para Calak Untuk Jualan Program Kepada Masyarakat Apa Yang Dijual Ke Masyarakat Ini Akan Khususan Dari Partai Bulan Bintang Karena Sebelumnya Memang Yusril Ini Mengkritisi Pemerintahan Jokowi Dan Yang Utama Laki Itu Harus Seiya Sekata Apa Yang Diucapkan Kemudian Apa Yang Dilakukan Ini Adalah Harusnya Sama Seperti Dalam Prinsip Mencari Pemimpin Karena Yusril Isamahindra Itu Juga Seorang Pemimpin Seorang Pemimpin Itu Harus Sidik Sidik Itu Berkata Benar Apa Yang Disampaikan Salah Tahun Yang Lalu Kemudian Hari Ini Harus Sama Perkataannya Itu Harus Benar Sidik Jadi Perkataannya Itu Benar Kemudian Amanah Amanah Dapat Dipercaya Dari Kata-katanya Kemudian Dari Perlakunya Kita Itu Bisa Menilai Kalau Kata-kata Kemudian Perlakunya Ini Tidak Sama Maka Orang Ini Jelas Tidak Amanah Amanah Itu Dapat Dipercaya Kemudian Tablet Menyampaikan Sebuah Kebenaran Tablet Juga Diartikan Bisa Berkomunikasi Tablet Artinya Bisa Mengkomunikasikan Dari Kepentingan Masyarakat Rakyat Kemauan Dari Kader Apa sih Kemauan Dari Kader Itu Dia Sampaikan Kemudian Fatonah Fatonah Itu Artinya Cerdas Seorang Pimpin Itu Harus Punya Intelektual Yang Cerdas Punya Banyak Wawasan Pikiran Banyak Menyelesaikan Masalah Rakyatnya Bisa Bisa Mengayomi Rakyatnya Dengan Kecerdasan Beliau Ini Bisa Menyatukan Umat Bisa Menyatukan Bangsa Sehingga Bangsa Ini Tidak Terpecah Belah Baik Yang Pro Dengan Pemerintah Mampu Yang Kontra Dengan Pemerintah Ini Dirangkul Supaya Apa Supaya Persatuan Kesatuan Kedamaian Ini Bisa Terwujud Di Indonesia Nah Itulah Teman-teman Beberapa Kriteria Dari Seorang Pemimpin Itu Harus Sidik Amanah Tablet Fatona Ini Harus Dimiliki Oleh Seorang Pemimpin Tidak Hanya Dalam Islam Sebenarnya Kalau Jelas Ini Konsep Islam Tetapi Di Luar Islam Misalkan Bernegara Seperti Pemilihan Presiden Ini Juga Relevan Sekali Dengan Prinsip Islam Karena Islam Dan Indonesia Islam Pancasila Ini Sebenarnya Tidak Bertentangan Dan Ini Referensi Ini Banyak Digunakan Oleh Para Kandidat Calon Presiden Calon DPR Calon Ketua Partai Ini Referensi Yang Bisa Digunakan Untuk Menjadi Seorang Pemimpin Kriteria Itu Harus Dimiliki Oleh Seorang Pemimpin Baik Pemimpin Dalam Agama Maupun Dalam Pemerintahan Kemudian Teman-teman Kalau Kita Melihat Dari Falsafah Jawa Ini Ada Yang Cukup Menarik Yaitu Sabdo Pandito Ratu Tan Kenoh Wulawali Sabdo Pandito Ratu Tan Kenoh Wulawali Artinya Apa Sabdo Pandito Sabdo Itu Perkataan Pernyataan Bisa Diartikan Himbauan Perintah Nasihat Sabdo Pandito Itu Adalah Orang Yang Suci Apa Yang Akan Dikatakan Itu Pasti Terjadi Karena Orang Suci Kemudian Ratu Ratu Itu Penguasa Seorang Penguasa Apa Yang Dikatakan Itu Menjadi Hukum Yang Harus Diikuti Oleh Umatnya Oleh Rakyatnya Terus Tan Kenoh Wulawali Kalau Berkata Itu Jangan Bolak Balik Jangan Mencer Mencer Tan Kenoh Wulawali Apa Yang Dikatakan A Nanti Juga Tetap A Apa Yang Dikatakan B Nanti Juga Tetap B Jadi Tidak Esok Deli Surat Tempe Tetapi Yang Dikatakan Itu Konsisten Apa Yang Dikatakan Setahun Yang Lalu Kemudian Yang Dikatakan Sekarang Harus Sama Itu Sabdo Panditoratutan Kenohulawali Nah Pemimpin Kita Bagaimana Kita Bisa Melihat Apakah Pemimpin Pemimpin Kita Itu Sabdo Panditoratutan Kenohulawali Mungkin Teman Teman Bisa Menilainya Jadi Kalau Orang Bicara Mencerampeng Celek Esok Delek Sorek Tempe Itu Namanya Sudah Tidak Mengikuti Asas Atau Falsafah Tan Kenohulawali Maka Yang Diperlukan Sekarang Adalah Pemimpin Yang Konsisten Pemimpin Yang Berkata Benar Jujur Amanah Karena Kalau Tidak Jujur Amanah Akan Berurusan Dengan KPK Karena Pemimpin Penguasa Cenderung Peluang Untuk Menjadi Orang Tidak Jujur Kemudian Korupsi Kolos Ini Cukup Besar Makanya Perlu Ada Kontrol Perlu Ada Oposisi Yang Bisa Mengingatkan Kepada Pemerintah Nanti Kalau Nanti Pemerintah Berganti Prabowo Supianto Memang Harus Ada Oposisi Yang Bisa Mengontrol Prabowo Untuk Menjadi Seorang Presiden Yang Lurus On The Tracks Berjalan Sesuai Dengan Aturan Itu Yang Diinginkan Maka Semua Sumber Daya Dari Manusia Yang Ada Di Indonesia Baik Yang Pro Maupun Yang Kontra Ini Diakomodir Dalam Rangka Menjalin Persatuan Dan Kesatuan Antarumat Antarbangsa Kalau 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 Terjadi Inilah Pemimpin Yang Kita Inginkan Kalau Bisa Mengkoordinasi Potensi Potensi Atau Sumber Daya Sumber Daya Manusia Di Indonesia Sebenarnya Inilah Pemimpin Yang Kita Cari Pemimpin Masa Depan Pemimpin Revolusioner Pemimpin Yang Bisa Membawa Perubahan Kedepan Menjadi Lebih Baik Itulah Teman Teman Pembahasan Pada Pagi Hari Ini Tentang Prabu Subianto Sandiaga Uno Juga MSK Ban Selaku Ketua Dewan Majelis Suro Partai Bulan Pintang Juga Mendukung Prabu Subianto Sandiaga Uno Sementara Partai Dan Ketua Umum Partai Bulan Pintang Yusri Isam Indra Mendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin Pada Pilpres 2019 Dan Sekali Lagi Teman Teman Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Dan Comment Di Channel Ini Agar Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax